I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter telah menjadikan keeper asal Brazil, Bento sebagai target pertama mereka di bursa transfer musim panas, mengumbuli back dan striker. Sekarang Bento bukan lagi sebuah prospek, melainkan sebuah kepastian, dan dia pun semakin memantapkan dirinya di timnas Brazil. Namun preferensinya terhadap Inter tetap tidak berubah, satu poin penting adalah Marotta dan Auxilio. Meski memiliki klausul 60 juta euro, Inter yakin bisa memboyongnya ke Italia dengan harga sekitar 20 juta euro. Semuanya akan menjadi lebih jelas setelah pertemuan puncak pasar yang dijadwalkan pada akhir Mei, ketika masa depan perusahaan juga akan diklarifikasi. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Emil Audero melakukannya dengan baik, namun Inter memutuskan untuk fokus pada pemain muda yang dalam waktu dekat mampu menggantikan Jan Sommer sebagai pemain nomor satu Nerazzurri. Profil ini sangat cocok dengan identitas Bento, penjaga gawang Atletico Paranaense dan tim nasional Brazil. Inter sudah melakukan kontak dengan agen sang keeper, diperlukan upaya finansial yang signifikan untuk mendatangkannya, mengingat valuasinya sekitar 20 juta euro. Tuto Sport melaporkan bahwa dengan Scudetto bintang kedua yang dimenangkan dalam derby, Inter telah mencapai tujuan hebat mereka musim ini. Namun di penghujung musim masih ada 5 pertandingan tersisa, dan ada rekor yang bisa dipecahkan. Rekor yang paling menggoda Simone Inzaghi kini dipegang oleh Inter asuhan Roberto Mancini yang berhasil mencetak 97 poin pada musim 2006-2007. Jika Simone Inzaghi bisa memenangkan 5 pertandingan sisa, dia bisa mencapai angka 101 poin dan melewati rekor yang diraih Mancini. Skudetto yang diraih bersama Inter bernilai 180 juta euro, dan hal itu akan membuat Simone Inzaghi menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2027 dan gaji yang melebihi 6 juta euro per musim. Skenario itulah yang dipaparkan hari ini di laman Tuto Sport. Kini skuad Nerazzurri, terutama berkat kiprah pelatih Simone Inzaghi, memiliki nilai pasar sekitar 180 juta euro lebih tinggi dibandingkan awal musim panas lalu. Skudetto adalah penambah nilai ekonomi dari banderol harga para pemain, Lautaro Martinez bernilai lebih dari 100 juta euro, Bastoni naik menjadi 80 juta euro, sementara Barella tidak boleh kurang dari 70 juta euro, dan Turam memiliki klausul pelepasan 85 juta euro. Kenaikan nilai ini juga berlaku untuk Pavar, Di Marco, Calhanoglu, Fratesi, Bisek, Carlos Augusto dan Aslani. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa transfer permanen atau pinjaman baru, ini adalah dua jalan yang kini dihadapi Inter terkait masa depan Valentin Carboni. Niat Nerazzurri adalah mempertahankan striker berusia 19 tahun itu, namun tidak ada yang dianggap remeh, jika dihadapkan pada tawaran sebesar 30-35 juta euro, Carboni akan meninggalkan Inter secara permanen. Transfer dengan hak pembelian kembali hampir mustahil dilakukan karena dengan penjualan minimal 30 juta euro, akan memaksa harga untuk membawanya kembali ke Inter ditetapkan tidak kurang dari 50 juta euro, dan itu terlalu besar untuk Nerazzurri. Jika Carboni bertahan di Inter dan menjadi striker kelima, dia akan menemukan sedikit ruang dan tidak akan berguna bagi siapapun. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa langkah maju dalam hal negosiasi perpanjangan kontrak Nicolo Barella telah terjadi di Madrid ketika Inter melawan Atletico. Dalam konteks ini, kesepakatan antara Inter dan Barella pada dasarnya telah tercapai gaji bersih 7 juta euro plus bonus yang mudah didapat, dan ditambah bonus lain yang terkait dengan langkah tim hingga tahun 2029. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa sampai saat ini, masih belum ada tanda-tanda positif dari Dumfries. Inter telah mengajukan kontrak senilai 4 juta euro, namun tidak ada jawaban dari Dumfries yang diterima, sehingga manajemen Inter mulai serius mempertimbangkannya agar tidak terjebak dalam ketidaksiapan. Kayode dan Wanbisaka masuk dalam daftar pengganti Dumfries, namun perhatian Marota dan Auxilio tertuju pada sayap kanan Spezia yang dipinjamkan ke Atalanta dengan hak penebusan, yaitu Emil Alphonse Hollam. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa saat ini, Zirk Zee telah menyalip Gudmund Son dalam daftar target Nerazzurri. Proyeknya adalah memberi pelatih Simone Inzagilini serang yang super, setelah apa yang menjadi tujuannya musim panas lalu dengan Turam bersama Lautaro dan Lukaku. Bolopna menghargai Zirk Zee setidaknya 60 juta euro karena Bayern akan menerima 40 persen dari keuntungan modal yang dihasilkan dari penjualan Zirk Zee. Oleh karena itu, manajemen Inter harus mengumpulkan dana yang diperlukan untuk mengalahkan persaingan dari Milan, Juve dan Arsenal. FC Inter News mengabarkan bahwa laga selanjutnya akan menjadi laga ke-160 antara Inter dan Torino di Serie A. Nerazzurri menang 73 kali, Torino menang 36 kali dan 50 kali imbang untuk melengkapi gambaran tersebut. Sementara itu, Inter juga memenangkan 8 dari 9 pertandingan terakhir melawan Torino di Serie A, dan Inter juga berhasil mencatatkan clean sheet dalam 3 pertandingan terakhir melawan Torino. Dilansir FC Inter News, dominasinya di sayap kiri, ditandai dengan kualitas dan permainan yang luar biasa, dan menjadi penentu kemenangan Nerazzurri di Serie A, Federico Di Marco dengan 5 gol dan 6 asist adalah satu dari hanya empat back yang terlibat dalam lebih dari 10 gol di lima liga top Eropa musim ini. Selain itu, dalam 20 musim Serie A terakhir, hanya dua back Nerazzurri yang mencatatkan rekor gol dan asist lebih baik dari Di Marco dalam satu musim, yaitu Maikon dan Achraf Hakimi. Dilansir FC Inter News, meski Inter sudah menjadi juara Italia, pelatih Simone Inzaghi tetap menjaga tensi tetap tinggi. Oleh karena itu, dia tidak akan berbicara dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Torino atau di Inter TV. Dilansir Tuto Mercato Web, pelatih Torino, Ivan Jurik dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Inter mengatakan, Inter pantas memenangkan Scudetto, dan saya ucapkan selamat kepada mereka. Inter akan bermain di hadapan pendukungnya di stadion yang penuh, mereka pasti ingin menunjukkan nilai mereka. Pada akhirnya kami tidak perlu peduli, kami harus memberikan penampilan kami. Mereka kuat, dan kami menginginkan pertandingan yang hebat. Baik Inter maupun kami mencoba mengusulkan sesuatu, sebagai sebuah blok, kami bekerja dengan baik sehingga kami kebobolan sedikit gol. Mantan pemain Lazio, senat lulik kepada .sport.it mengatakan, saya sangat bahagia untuk Simone Imzaghi, untuk seluruh staffnya, yang terdiri dari orang-orang yang serius dan baik, seperti Faris, Rieper, dan yang lainnya. Setiap tahun Simone Imzaghi berkembang, dan itu normal. Dia punya lebih banyak pengalaman, awalnya dia dikritik karena mengganti pemain yang mendapat kartu kuning, tapi pada akhirnya dia benar. Dia dan staffnya bagus dalam latihan, bahkan sekarang, dengan bermain tiga hari sekali, sulit mendapatkan waktu yang diperlukan. Oleh karena itu, persiapan menjadi semakin penting dan para pemain Simone Imzaghi sangat siap untuk itu.